Oke, people with the spirit of opening, jadi kita akan lanjutkan untuk mengisi beberapa atribut pada setiap entity lainnya. Di sini, kategori sudah selesai ya, jadi kita bisa masuk kepada entity donators. Berarti di sini kita cari aja, migration, donator, seperti ini. Dan selanjutnya, kita lihat tipe datanya. Oh, kalau name, sorry ya, harusnya dia, di sini dia varchar. Integer, di sini integer. Oke, nah berarti di sini bisa kita kasih table, seperti ini, terus string, nama donatornya siapa. Oke, terus bisa kita paste seperti ini, dan di sini ada integer, berarti di sini kita menggunakan unsigned big integer. Kalau unsigned itu angkanya dia nggak bisa negatif ya, misalnya dia nggak bisa minus 1, minus 2, nggak bisa. Nah, harus positif. Oke, ini bagus buat validasi nantinya. Nah, di sini kita ada fundraising id, lalu total amount. Nah, di sini ada varchar ya. Berarti di sini kita menggunakan string. Nah, kalau bolan sendiri, kita ganti menjadi seperti ini, ispad. Jadi ispad ini gunanya untuk kondisi apakah benar si angga ini udah masuk uangnya. Jadi angga misalnya donasi 50 juta kepada fundraising tertentu. Nah, kita perlu cek uangnya udah masuk belum. Kalau udah masuk nanti di update, ispadnya menjadi true. Jadi bolan ini antara true atau false, seperti itu. Oke, dan selanjutnya di sini ada proof. Proof ini sebuah foto transaksi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan string seperti ini. Oke, sekarang kita coba konfirmasi ulang. Di sini ada name, id, amount, notes, dan juga sebagainya. Nah, di sini sudah ada juga ya. Oke, seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 seperti ini. Dan selanjutnya, kita bisa masuk kepada bagian fundraising di sini. Oke, kita cari migrasinya. Migration, fundraising. Nah, tablenya seperti ini ya. Dan selanjutnya, di sini dia memiliki sebuah relationship antara fundraising dengan table fundraisers di sini. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat sebuah relationship di sini. Ya. Jadi, sebentar. Kalau saya ingat kembali, tadi saya belum membuat sebuah migration fundraiser ya. Sorry ya. Jadi, sebenarnya kita harus membuat migration fundraiser terlebih dahulu. Di sini kita tambahin lagi. PHP artisan make model fundraiser seperti ini. Oke, di sini saya akan mengajarkan contoh human error. Kalau apabila kita salah, kurang teliti. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau kita lihat pada entity fundraising, dia membutuhkan ID fundraiser dan juga kategori. Nah, kalau kita lihat pada migration, di sini, table kategori itu dibuat sebelum fundraising. Nah, di Laravel itu, dia eksekusinya satu persatu. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika fundraising diakses, sorry, di eksekusi, dia bingung nih, nyari relasinya mana. Karena, table fundraiser ini, kita buat paling akhir. seperti ini. Ini nggak bisa kayak gini. Ya, berdasarkan pengalaman saya, bakalan error. Karena ketika kita mendeklarasi di sini, fundraiser ID, di sini, dia nyariin, table-nya yang mana ya? Kok belum dibikin sih? Karena dia dibikinnya setelah, ini selesai. Nah, jadi kita harus pindahkan fundraiser ini, ke bagian atas. Ini contoh unik ya. Kalian akan menemukan kasus ini ke depannya nanti, ketika mengerjakan proyek asli. Jadi, saya kasih contohnya lah, seperti itu. Nah, di sini, kita harus rename. Kan ada angka nih, kita rename, harus lebih kecil, dari fundraising. Misalnya, di sini, 5201. Ketika kita enter, dia pindah ke atas, seperti ini. Oke, paham ya? Dan sedangkan fundraiser, dia bergantung datanya, user ID, kepada table users, di mana, table users ini sudah dibikin di paling awal. Makanya, dia selalu dibikin paling awal, biar data-data lain, yang bergantung dengan table users, yang memiliki relationships, itu tidak akan error, seperti itu. Jadi, sebelum kita masuk kepada fundraising, di sini kita close dulu, kita kerjakan bagian fundraiser. Nah, fundraiser ini, dia memiliki koneksi ya, relationships, jadi, untuk ngecek, kira-kira, fundraiser-nya siapa sih namanya, email-nya apa, itu bergantung dengan table users, seperti itu. Di table fundraiser ini, yang kita simpan hanya, berupa ID saja. Ya, karena, data fundraiser ini, akan kita gunakan sebagai patokan, ketika membuat sebuah data fundraising di sini. Ya, jadi di sini bukan user ID, tapi, fundraiser ID, seperti ini. Jadi, biar datanya lebih, mudah dipahami juga. Kalau kita tidak ada table fundraiser, langsung dari user, ke sini. Karena user itu banyak kan, ada donatur, ada owner, ada fundraiser nantinya, seperti itu. Jadi, kita harus bikin, table sendiri, khusus fundraiser. tapi dia bergantung, dengan table user, seperti ini. Nah, di sini, berarti, table, foreign ID, seperti ini. Terus, di sini, kita namanya apa? User ID. lalu kita kasih constrain, lalu kita kasih on delete, dia cascade. Jadi, ketika data ini dihapus, data lainnya, yang memiliki relasi dengan data ini, akan terhapus juga, agar tidak cacat ya, datanya nanti. Karena, kalau data ini terhapus, terus, ternyata produk ini dimiliki oleh, pengguna ini, tapi penggunanya sudah hilang, itu datanya akan cacat, seperti itu. Ya, nanti bakal berantakan. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan bolan. Kalian ingat ya, table, bolan seperti ini. Is active. Jadi, ketika orang, dia mengajukan diri, eh, gue bisa nggak jadi fundraiser, gue pengen open galang, mau buka galang nih, buka penggalangan dana, untuk korban bencana alam, misalnya seperti itu. Nah, di sini, kita perlu, setuju atau tidak, sebagai pemilik website kita. Ya, jangan sampai setiap orang bisa langsung, buka galang dana. Itu harus kita review terlebih dahulu, seperti itu. Jadi, kita tambahkan, bolan seperti ini. Dan, apabila table fundraiser sudah selesai, baru nih, fundraising bisa dibikin. Karena dia sudah ada data kategori, sudah ada data, fundraisingnya siapa, seperti itu. Jadi, tidak nyari lagi, karena dia sudah dibikin, sebelum table fundraising. Oke, sekarang, ada tantangan untuk kalian, silakan kerjakan, beberapa atribut lainnya ya, sesuai dengan tipe data di sini, yang sudah saya contohkan sebelumnya, nanti kita akan review bareng. Jadi, ini tantangan buat kalian terlebih dahulu. Silakan, di pause videonya, kalian ingat-ingat, atributnya seperti ini, terus kalian, tonton kembali, tadi kita sudah belajar, menggunakan relasi seperti ini ya, foreign ID, terus juga string, lalu juga ada bolan. Oke, seperti ini. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita review bareng. Oke guys, jadi, di sini saya sudah selesai. Jadi, untuk table kategoris, dia seperti ini ya, kalian cocokkan, terus fundraiser juga sudah kita pelajari, seperti ini. lalu fundraising, dia seperti ini, ada foreign ID, oke, terus ada bolan, terus untuk about sendiri, dia nggak menggunakan string ya, tapi menggunakan text, biar lebih panjang ya, dibandingkan string yang cuma 200 karakter. Terus, di sini ada target amount, di mana angkanya nggak boleh negatif. Lalu, pada bagian fundraising withdrawals, dia seperti ini. Ini akun bank yang akan digunakan oleh fundraiser, ketika mereka ingin menarik dana fundraising. Terus, amount, total yang diminta, nanti total yang kita kasih, misalnya, total yang diminta ini, awalnya adalah 50 juta, ternyata orang donasi sampai 100 juta. Nah, berarti di sini jadi 100 juta, seperti itu. Terus, sebuah status nanti, apakah sudah diterima dananya atau belum, seperti itu. Lalu, ada fase ya, di mana nanti di update oleh fundraiser, oh, ternyata dananya sudah kita berikan nih, kepada penerima. Dan di sini yang terakhir, ada donators. Untuk donators sendiri, di sini kita design, mereka nggak harus login, jadi mereka bisa langsung pilih fundraisingnya apa, mau kasih donasi berapa, terus, ngucapin, seperti apalah, seperti itu. Tapi di sini kita butuh nomor HP ya, nanti buat dihubungi, jadi kita butuh nomor HP, misalnya, font number seperti ini. Oke, ditambahin aja, karena saya baru ingat, terkadang beberapa website itu butuh nomor HP, buat dihubungi, kalau misalnya, oh, ternyata dananya ada masalah, atau apa, itu bisa dihubungi, seperti itu. Oke, di sini sudah ada, ada notes, ada proof juga, ada status, sudah bayar atau belum, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah selesai. Selanjutnya, pada bagian users, di sini perlu kita tambahkan, ya, karena kalau kita lihat pada database, di sini ada avatar, ya, pada ERD, di sini ada avatar, seperti ini, berarti, kita perlu tambahkan di sini avatar, karena nanti setiap fundraiser, mereka memiliki logo perusahaan, atau logo dia pribadi, ya, seperti itu. Jadi harus kita tambahkan sebuah foto, untuk fundraiser tersebut. Jadi, fundraiser itu, mereka yang membuka galang ya, penggalangan dana, seperti itu. Jadi nanti avatar ini, akan kita munculkan, pada desain di sini. Oke, kelihatan gitu. Siapa yang membuka galang, dana untuk perbaikan kebakaran, hal alam seperti ini. Ya, jadi nanti foto-fotonya kelihatan di sini. Oke, biar lebih trusted lah. Tapi untuk donatur sendiri, nanti, nggak perlu kita sediakan foto, cukup nama aja, terus juga, berapa yang didonasikan, sama catatan tambahan. Seperti pada donatur di sini. Oke, sehingga lebih bagus lagi, dari segi desain, dan dari segi UX, juga cukup membantu. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke,